Dua orang remaja putri yang mengenakan baju hitam ini terus menerus tak bergeming ketika dibangunkan oleh warga yang menemukannya. Dari mulut kedua remaja putri asal desa Cibanteng, kecematan Ciampea, Kabupaten Bogor ini, warga mencium aroma minuman keras yang sangat menyengat. Kedua remaja ini diduga telah dicekoki minuman keras oleh orang tadi kenal hingga tak sadarkan diri berjam-jam lamanya. Sebelum ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di jalan Abdul Fatah, desa Bojong Jengkol, kecematan Ciampea, sejumlah warga sempat melihat keduanya tengah berkumpul dengan sejumlah pria tadi kenal. Dalam kondisi setengah sadarkan diri, salah satu dari remaja putri ini akhirnya memberikan informasi alamat rumahnya. Setelah mengetahui alamat rumahnya, warga pun kemudian berinisiatif membawa keduanya ke rumah orang tuanya. Lelaki yang membawa cewek itu, dari si lelaki itu pakai bermainnya dengan cewek itu. Warga sekitar sini nggak ada yang tahu ya? Di warga yang sini nggak ada yang tahu siapa yang dia. Nggak tahu ya? Tadinya dari Adil 01? Iya. Dibawa sama siapa? Sama saya? Suruh warga. Hah? Suruh warga. Suruh warga. Dibawanya pakai apaan? Pakai motor. Pakai motor. Dari mana emang tadinya? Hah? Dari mana si anak itu tadinya? Nggak tahu. Tapi kalau saya emang dari Parwis. Diturunin? Nah, diturunin terus? Kejadian yang baru kali pertama terjadi ini sontak membuat geger warga setempat lantaran kaget dengan kondisi keduanya yang tidak sedarkan diri. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan.